Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat channel MIGTV Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas Dan Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara program Bincang Kita bersama saya Firman Syah Asapa Program acara yang memberikan isu dan tema yang menarik Dan tentunya bersama dengan arah sumber yang kompeten di bidangnya dalam membahas tema kita Dan kali ini pemirsa kita akan membahas tema tentang Anak Muda Sultra Inspirasi Indonesia Dan Anda juga bisa ikut bergabung bersama kami dengan memberikan saran, kritik, ataupun pertanyaan Di VNP Facebook Kami MIGTV dan channel Youtube Kami MIGTV yang saat ini live streaming secara bersamaan Baik, kita langsung saja kepada bintang tamu kita Dua orang anak moda yang luar biasa, yang gagah dan cantik Masya Allah Bintang tamu kita, yaitu Yusuf sebagai penulis novel Assalamualaikum Yusuf Waalaikumsalam Bintang tamu kita yang kedua, Atira Suraya Assalamualaikum Sebagai Duta Bahasa Sultra 2021 Wah luar biasa Saya ke Yusuf dulu Saya tanya-tanya tentang profilnya Yusuf nih Yusuf sekarang usianya sudah berapa? Usia Oke 27 tapi kelihatannya 22 ya kayaknya 27 tapi kelihatan kayak 22? Oke Kalau saya 29 tapi kelihatan kayak 19 Iya Blowing memang Masyur Oke Yusuf ini sebagai penulis novel Di Sultra Oke Saya mau tanya dulu ke Yusuf Penulis novel awalnya apakah karena hobi Atau memang karena ada hal lain Sampai terjun kepada profesi penulis novel Sebenarnya awalnya isem Oke Karena balik dari Kediri Kampung Inggris segala macem Terus masuk stand up comedy Oke Dan tidak lucu Karena tidak lucu akhirnya peralian profesi Dan tidak lucu Oke Setelah beberapa tahun Ya karena kan menulis juga ternyata di stand up comedy itu Memang dia menulis Oke Materi segala lainnya tulisan Dan saya ternyata Lebih mengarah ke tulisan itu yang gloomy Jadi ya Sudah langsung menulis Tapi memang latar belakangnya Kisah-kisah yang ada di Kampung Inggris kemarin Oke Seperti itu Artinya berawal daripada Ke Kampung Inggris Mendapatkan banyak pengalaman Terus kemudian pengalaman itu yang diambil untuk ditulis Iya Iya Hasil karya yang pertamanya apa? Novel Oke Is This Love judulnya Itu menceritakan tentang apa? Kalau boleh tahu sedikit Kisah remaja Pertemuan asmara Di Kampung Inggris Yang biasa lah Kalau orang-orang kan Menganggap Kampung Inggris itu Apa ya Tempat Apa ya Tempat ini ya Biasanya bertemu Tempat pertemuan Anak-anak yang kursus itu Berarti ini pengalaman pribadi Cinggok kayak gitu Kadang ketanya pengalaman di Kampung Inggris Bagi pengalaman pribadi Oke Itu sudah mencetak berapa buku Waktu di awal Awal penulisan Kalau di awal Karena itu kan dia self-publish istilahnya Tapi dia di Depok Terbitnya Terus setelah itu Cetak ulang lagi gitu Sekitar seratusan lebih Dan Alhamdulillah masuk Gramedia kemarin Oke Tapi Gramedia kendari Oke Melihat peminatnya bagaimana? Ternyata Antusias Melihat peminat teman-teman Awalnya kan saya cuma Untuk konsumsi beribadi gitu Oke Iya mau ada karya gitu Ada tulisan sendiri di kamar Oke Setelah di upload ternyata Teman-teman langsung ini Langsung borong ternyata Oke Alhamdulillah belum Tidak ada satu bulan itu sold out Satu bulan sold out Iya Wow Berarti itu Oke Terus kemudian sampai saat ini Menulis sudah berapa? Sudah lima buku Sudah lima buku Jadi yang paling bestseller Timanya apa? Yang paling bestseller Kalau sekarang sih Sudah ini sih Yang buku kelima Iya Buku kelima? Iya Oh benar Judulnya latihan melupakan Iya Kalau boleh tahu Pendidikan Yusuf saat ini apa sih? Pendidikan saat ini Sudah tidak kuliah Oke Namun Namun sekarang ya Memilih menetap di Jogja Untuk berkarya Kenapa menetap di Jogja? Padahal juga terkenalkan Ini sih sebenarnya Soal Akses buku Dan segala macem Dan memang kan Jogja terkenal Soal sastranya Segala macem Jadi ya memang Harus Yang namanya Orang untuk mau berkembang Harus mencari circle-nya Jadi memang Harus kesana Jadi problemnya itu adalah Sumber di instalasinya Sumber di instalasinya Di sana lebih Aksesnya lebih dekat Iya Lebih dekat Dan bisa Lebih bertemu banyak Teman-teman yang memang Seprofesi Segala macem Dan Ketemu orang-orang yang memang Gelut di literasi Segala macem Itu sih ininya Tujuannya Selamat pagi menjelang siang Selamat pagi menjelang siang Masih SM apa artinya Oke Atira ini duta bahasa Di tahun 2021 Ini saya ceritakan sedikit Kenapa sih Sampai memilih Masuk ajang duta bahasa Apa yang menarik di duta bahasa Atira? Iya Jadi Sebelumnya perkenalkan semua Saya Atira Suraya Jadi Sebenarnya tertarik di duta bahasa itu Sudah lama Kak Saya tahu informasinya Dari 2018 Cuman waktu itu Karena masih berstatus Mahasiswa Mahasiswa S1 Dan Karena kebetulan jurusan saya Dari Basicnya Science FIPA Jadi Banyak kegiatan Di lab begitu Kak Jadi kalau mau ikut Kegiatan yang ada proses karantina Sampai satu minggu itu Masih Belum bisa Nah Sampai pada tahun Saya lulus 2020 Akhir Kemudian 2021 Pembukaan Pedaftaran Saya daftarlah Disitu Dan Alhamdulillah Lolos menjadi finalis Nah Kenapa saya ingin sekali Bergabung dengan duta bahasa Karena Sebenarnya berangkat dari Stigma-stigma masyarakat Begitu ya Kak Kayak Kenapa sih anak MIPA Atau anak-anak Sain Atau anak Saintec Itu kayak Kayaknya kurang bisa Dia berbicara di depan publik Kayaknya kurang bisa Dia menyampaikan pendapatnya Secara Lancar Kalau dalam Ranah Bahasa Indonesia Itu berbahasa Indonesia Dengan baik dan benar Karena Yang umumnya ya Kak Yang tertarik Menyikuti ajang duta bahasa Atau Secara umum Pemilihan duta-duta lainnya Itu teman-teman dari Ya jurusan yang Sosum Sosial humaniora Seperti itu Karena memang lebih Berkaitan dengan jurusan mereka Sedangkan Anak-anak Saintec itu Kayak Masa bodoh lah Dengan apa sih itu Tapi Karena kalau saya pribadi Semasa kuliah dulu Memang sangat jarang Mengikuti organisasi Jadi memang Pengalaman Organisasinya kurang Kemudian Kalau kami kan memang Kurang ada wadah Untuk menyalurkan Apa ya Semacam Jika kita ingin Membicarakan sesuatu Itu kurang ada wadahnya Begitu Kak Jadi Dengan adanya duta bahasa ini Saya berharap Saya bisa Mengembangkan potensi Yang mungkin saya miliki Di bidang Mungkin Berbicara depan publik Karena Bukan cuman Teman-teman dari Sosial humaniora Saja yang punya banyak Unek-unek Seperti itu yang disampaikan kami Juga Sebenarnya punya Dan Ya karena itu tadi Saya ingin mencari pengalaman Organisasi Kemudian ingin mencari Koneksi Dan ingin mengembangkan Potensi diri Makanya saya tertarik Untuk bergabung Di dota bahasa Terus Tegara Jadi Poin yang saya petik Dari penyata-penyata-penyata tadi Bahwa Kita tidak cukup Hanya mengetahui Dalam konteks Hard skill saja Tetapi soft skill Kemampuan Public speaking Kita perlu Seperti itu juga mungkin Yusuf ya Makanya yang tadi bilang Saya ingin ikut ini Stand up comedy Karena public speaking Cuma karena tidak lucu Ya karena tidak lucu Jadi Jadi Pindahnya ke tulisan Oke Atira Ini bulan-bulan ini Kedepannya akan dibuka Pendaftaran Duta bahasa Oke bisa cerita sedikit Iya benar sekali Kak Jadi teman-teman khususnya di Sulawesi Tenggara Duta bahasa Sulawesi Tenggara Sedang membuka Pendaftaran untuk Finalis duta bahasa Tahun 2022 Sudah mulai dibuka nih Kak Dari 12 Mei kemarin Hingga penutupan Hingga penutupan nanti 21 Mei Nah Untuk malam puncak Dan proses karantina Dan lain-lainnya itu Akan dilaksanakan pada Bulan Juli Malam puncaknya sendiri Tanggal 19 Juli Jadi teman-teman yang Ingin sekali bergabung Dan mencari koneksi Mendapatkan teman-teman baru Atau mungkin meluangkan Potensi yang dirasa Ada nih terpendam Tapi mau kemana ya Mau kemana ya Saya sarankan Bergabunglah dengan kami Duta bahasa Sulawesi Tenggara Karena ini merupakan Wadah yang tepat Bagi teman-teman semua nih Kak Untuk menyalurkan Bakat-bakatnya Baik itu dalam bidang sastra Dalam bidang seni juga bisa Nah Dan duta bahasa itu Tidak menutup Apa ya Tidak ada batasan Harus dari jurusan ini Jurusan ini Semua kami terima Semua kami rangkul Selama masih menuhi Persyaratan-persyaratan Usia dan sebagainya Persyaratannya apa saja Selain persyaratan usia Persyaratan pendidikan Mungkin apa yang jadi persyaratan Jadi kalau untuk Persyaratan duta bahasa Sulawesi Tenggara itu Kami mengikuti dari Persyaratan di nasional ya Kak Dari Kementerian Pendidikan Usia 18 hingga 25 tahun Karena kategori pemuda ya Jadi minimal lulusan SMA sederajat Kemudian tertarik Dengan kebudayaan-kebudayaan Dan literasi Di Sulawesi Tenggara Dan merupakan Tentunya tidak lupa Merupakan masyarakat Yang belum misili Di Sulawesi Tenggara Kemudian juga Sebaiknya Menguasai salah satu Bahasa daerah Di Sulawesi Tenggara Karena kami duta bahasa Memiliki trigatra ya Kak Jadi utamakan bahasa Indonesia Melestarikan bahasa daerah Kuasai bahasa asing Jadi yang pertama Harus bahasa Indonesia dulu nih Kak Harus bagus Bahasa daerah Bahasa daerah dulu ya Yang kedua Karena kami berperan Untuk membantu pemerintah Dalam pelestarian bahasa daerah Khususnya di daerah masing-masing Dan yang ketiga Baru bahasa asing Karena kita tidak bisa Mempromosikan Atau memberitahu Ke orang-orang luar Bahwa Indonesia itu Seperti ini loh Provinsi ini seperti ini loh Kalau kita tidak Mengetahui bahasa mereka Jadi minimal Bahasa Inggris Bisa lah sedikit-sedikit Iya secara konkret Ketika kita sudah masuk Di duta bahasa Apa yang kita dapatkan Dari segi ilmu Dan edukasi Baik Jadi kalau Segi ilmu Sudah pasti ya Selama Proses karantina Kemudian lolos menjadi finalis Dan menjadi bagian dari Ikatan keluarga lumi duta bahasa Itu kami diberikan pembinaan Tidak cuma pada saat Di awal Masuk saja Kak Tapi meskipun sudah berjalan Ini sudah Kami sudah mau lengser Kebetulan sudah hampir satu tahun Itu kami tetap diberi pembinaan Mengenai literasi Kemudian ada juga sastra Karena duta bahasa Berada langsung Di bawah bimbingan kantor Bahasa Provinsi Soles Tenggara Jadi kayak Ilmu sudah pasti Kemudian pengalaman nih Kak Oke Kayak Kalau saya yang paling berkesan itu Kami pernah Mengadakan program Di lapas anak Soles Tenggara Jadi kayak Kalau bukan karena duta bahasa Ngapain sih kita mau ke lapas anak Kayak ada urusan apa Tapi karena duta bahasa Duta ini Jadi kita tahu Oh ternyata Lapas anak itu keadaannya seperti ini Dan meskipun mereka Berstatus seperti itu Atau mungkin dipandang rendah ya Dengan masyarakat luar Tapi mereka juga tetap Membutuhkan pendidikan Yang layak Oleh karena itu Di situ salah satu peran Duta bahasa Kemudian ada pengalaman Pengalaman unik lain lagi Seperti Kami pernah mengadakan Kejatan literasi Di rumah sakit jiwa Jadi Oh iya Orang-orang kan berpikir Orang normal saja Yang bisa Berkomunikasi dengan baik Tetapi kan Teman-teman di rumah sakit jiwa juga Apalagi yang Khususnya yang sudah Sudah lama Dan sudah Berstatus Sehat Just money Di situ kami bantu Untuk kembali Motoriknya Kami bantu asah Dari segi literasi Dan lain sebagainya Jadi ilmu sudah pasti Kemudian pengalaman Oke Masya Allah Dan ini menjadi kebanggaan Masyarakat sutra Kebanggaan personal Personal saya juga Termaksudnya Bagaimana Yusuf Menghasilkan karya-karya Memulis buku Terus kemudian Seperti dicarakan tadi Diceritakan Yusuf tadi Berangkat ke Jogja Untuk mencari literasi Yang kemudian Akan dikembalikan Jogja Iya Bagaimana Artira juga Jiwa sosialnya Kegiatan sosialnya Bagi bermanfaat Ada satu kalimat bijak Yang saya dengar bahwa Sejarah itu Hanya akan mencatat Para pemain Dan tidak akan mencatat Para penonton Walaupun penonton berteriak Kalau masih duduk di tribun Maka tidak akan mengubah skor Iya Dan inilah Anak-anak kita Teman-teman kita Yang luar biasa Yang ingin menghasilkan Skor Yang ingin mengembangkan Potensi-potensi Di Sultra Khususnya Baik kita akan kembali Sesehat lagi Tetap di bincang kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Salam On Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Sebagai ibu kota Provinsi Kota Tenggara Merupakan Ekstalasi Sulawesi Tenggara Kota Yang menjadi simbol Kemajuan Sekaligus Kebanggaan Seluruh etnis Yang ada Di bumi Anak Kota yang baik Adalah Kota Yang warganya Saling terhubung Dan berhubungan baik Satu Sama yang lain Dengan Mengedepankan Empat Dan berasa Persaudaraan Saya Haji Adi Mazi Carjanawiti Gubernur Sulawesi Tenggara Mengucapkan Selamat Hari jadi Kota Kendari Ke 191 Semoga Kota Kendari Tetap Menjadi Bagian Dari rumah besar Bagi terwujudnya Masyarakat yang Amat Maju Sejahtera Dan Bermartabat Dan dari Sukses Sekian Dan terima kasih Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shanti Shanti Om Shalom Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saat ini Kota Kendari Yang kita cintai Telah berusia 191 tahun Salah banyak Capaian Dan karya terbaik Yang dilahirkan oleh Putra-putra Kota Kendari Membangun Terus harus kita lakukan Karena tantangan Dan Masa depan Kota Kendari Masih sangat jauh membentang Oleh karena itu Mari dengan semangat Kebersamaan Kita wujudkan Kota Layak Huni Berbasis ekologi Informasi Dan teknologi Untuk terus membenahi Kota Kendari Yang kita cintai Terus berikan pelayanan Terbaik Bagi seluruh Masyarakat Kota Kendari Saya Haji Soekarnain Kadiri SMA Wali Kota Kendari Ters nama pribadi Keluarga Dan segenap Jajaran pemerintah Kota Kendari Mengucapkan Selamat Ulang tahun Kota Kendari Ke-191 Tanggal 9 Mei 2022 Mari bersama Kita bangun Kota Kendari Rajut kebersamaan Satukan semangat Untuk terus bekerja Berkarya Dan berdedikasi Untuk mewujudkan Kendari sukses Masyarakat Sejahtera Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mari Lupakan Masa lalu Karena kita Tidak bisa Mengubahnya Siapkan Masa depan Karena kita Tidak bisa Memprediksinya Saya mengajak Kepada kita semua Untuk Mengucap syukur Karena di usia Yang ke-191 Tahun Kota Kendari Tetap eksis Dan terus berbenah Untuk menjadi Yang lebih baik Dari sebelumnya Saya Dr. Haja Siska Karina Imran Wakil Wali Kota Kendari Mengucapkan Dirgahayu Kota Kendari Ku Yang ke-191 Tahun Semoga Kendari Semakin Sukses Dan masyarakatnya Sejahtera Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat ulang tahun Untuk Ibu Reni Emilda Susana Ketua Yayasan Padma Resita Di Sulawesi Tenggara Seolah Ibu selalu sehat Dimudahkan Dalam melaksanakan Semua Kegiatan Dan terus Dalam keberkahannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Salam Olm Swastiastu Nama budaya Salam Kebajikan Sebagai Ibu Kota Provinsi Kota Kendari Merupakan Instalasi Sulawesi Tenggara Kota Yang menjadi Simbol Kemajuan Sekaligus Kebanggaan Seluruh Etnis Yang ada Di Bumi Anwar Kota yang baik Adalah Kota Yang warganya Saling terhubung Dan berhubungan baik Satu Sama yang lain Dengan Mengedepankan Empat Dan rasa Persaudaraan Saya Haji Ali Maji Sarjanawiti Gubernur Sulawesi Tenggara Mengucapkan Selamat Hari jadi Kota Kendari Ke 191 Semoga Kota Kendari Tetap Menjadi Bagian Dari Rumah Besar Bagi Terwujudnya Masyarakat Yang amat Maju Sejahtera Dan Bermartabat Kendari Sukses Sekian Dan terima kasih Bila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Shanti Shanti Om Shalom Masih di bincang kita Sahabat channel Mek TV Silahkan Teman-teman Sahabat channel Mek TV Bisa ikut bergabung bersama kami Dengan memberikan saran Kritik Ataupun pertanyaan Di VNP Facebook kami Mek TV Dan channel Youtube kami Mek TV Yang saat ini live streaming Secara bersamaan Baik Masih dengan bintang tamu kita Yang luar biasa Mudah dan kreatif Saya ke Yusuf dulu Kembali saya ke Yusuf Penulis novel Masya Allah Baik Yusuf kenapa sampai tertarik Untuk menulis Apa sih yang menarik Dari menulis itu Yusuf Menurut Yusuf Awalnya sebenarnya Dari semua pekerjaan Yang Saya Tekuni dulu Ternyata Tidak ada yang bertahan Selama 5 tahun Selain menulis Dan ternyata Ketika menulis Ya Saya bisa dengan bebas Mengutarakan Isi kepala saya Segala macam Dalam buku Dan itu Yang membuat saya Kenapa terus menulis Sampai sekarang Misalnya Teman-teman ingin Ikut profesi Mengikuti profesi Yusuf Ingin menulis Apa yang hal Dia dilakukan dulu Di awal nih Kalau dia ingin belajar Untuk menulis Mungkin sedikit Baca buku sih Berbanyak literasi Iya Baca buku Dan Sebenarnya Menulis pun sama sih Dengan pekerjaan lain Semua pekerjaan lain Yang terpenting adalah Yang terpenting adalah Tekun saja Ditekuni Didalami Dan ngulik Banyak soal Sastra Apalagi Memang Mau menulis novel Segala macam Kalau Yusuf sering Terjadi kegagalan Dalam menulis Misalnya Gagal penerbitan Misalnya Ya sering Sampai sekarang pun Iya Dan jelas Penolakan itu Di awal-awal Pasti akan Sangat Memungkinkan Saya pernah dengar juga Bahwa Yusuf ini Karena terlalu Fokusnya Menulis Sampai jatuh sakit Betul? Ya betul Kenapa bisa? Karena Saya di awal-awal Menulis itu Karena kan Saya tidak ada Background sastra Bisa dibilang Oke Saya SMA Anak STM Mesin tuh Bahkan mesin Terus tiba-tiba Menulis Menyentuh kertas Kata-kata Jadi saya Double bisa dibilang Belajar menulis Atau didak Dan sekaligus Baca buku Jadi selama Dua tahun Pengerjaan Buku pertama Ya saya tidur Cuma hanya Tiga-empat jam Satu hari Kopi lima kali Sehari Dan itu Setelah buku pertama Terbit Satu bulan kemudian Saya Kena tipes Lemam tulang Dan cacar Di umur 20 tahun Cacar air Jadi Dan dua minggu Tidak bisa bergerak Dan ketika Stabil Dalam konteks kesehatan Akhirnya Membuat karya Iya Dan memang Sudah tidak Mengerjakan hal lain Yang Tidak berhubungan Dengan tulisan Walaupun sedikit-sedikit Iya Yang saya Minati juga Karena ya Sudah Hampir Kolaps kan Gara-gara Jadi Harus tetap dilanjutkan Oke bisa saya katakan Bahwa Yusuf ini Pendidikan formalnya Mandat Macet Terus kemudian Tapi pendidikan informalnya Sampai-sampai mengajar Mengajar privat Ya Alhamdulillah Mengajar Berbagai kursusan juga Iya Mengajarnya dimana Kalau di kampung Inggris Saya Mengajar di Unicef course Kalau di kendara itu Saya pernah mengajar di Make Indonesia Iya Bahasa Inggris Sampai Sampai ke Jogja Mengajar juga Di Jogja juga Kemarin mengajar private Oh Biasa Ya Pesan apa yang mau disampaikan Yusuf kepada teman-teman Di Sultra kita Agar Kita tetap fokus nih Sama Profisi kita Ya Apa yang menjadi Motivasi tersendiri Untuk Yusuf Sampai bangkit Sampai sekarang Motivasi ya Iya Saya tanya Mariotta Gede dulu bisa Sebenarnya Ini sih Berawal dari apa yang Kita cintai Sebenarnya Dan itu membuat kita Tidak bosan Itu ya Pasti harus tetap Dijalani Dan dikerjakan Ya memang Semua pekerjaan Kayaknya Di awal itu Tidak Memberikan Dalam bentuk Materi ya Biasanya Yang kita butuhkan Di awal-awal Tapi Kalau konsisten Ya Pasti itu nanti Akan datang Feedbacknya pasti ada Feedbacknya pasti ada Apa yang menjadi Targetnya Yusuf ke depan Kalau saya Jelas Jadi Penulis besar Dan karyanya Bestseller Seperti itu Dan memang Pada akhirnya Jelas untuk Membangun literasi juga Di kota kita Seperti itu Oke Dan tentunya Kita sama-sama Amini Semoga apa yang Dicita-citakan oleh Yusuf Terrealisasi Oke Luar biasa Saya keatirah lagi nih Iya Warga Sultra Muda Kemudian Pernah menjadi Saat ini menjadi Duta bahasa Di tahun 2021 Ya Untuk Atira Apa sih Yang menjadi tips Untuk teman-teman Calon Pendaftar Duta bahasa Tipsnya Agar kita Sukses nih Sebagai Pelamar Kemudian Ketika sudah Selesai Terpilih menjadi Duta bahasa Apa yang harus kita Lakukan ke depannya Lagi Baik Jadi Kalau dari Saya pribadi Tips-tips Bagi teman-teman Pemuda-pemudi Sulawesi Tenggara Yang ingin mendaftar Yang pertama perlu disiapkan Itu niat Jadi harus Bulat betul Tekadnya Baru daftar Karena Kalau orang daftar Setengah-setengah Kan Nanti Terhambat Ini sedikit Menyerah Jadi memang harus Kuat betul niat Dan tekad Itu pertama Karena kalau sudah Betul-betul niat Pasti Segala sesuatunya Akan diusahakan Dan ada Yang kedua Ada kemauan Untuk belajar Dan berkembang Karena Orang juga kan Meskipun sudah Diajar ini Dibina ini Berapa lamapun Kalau dia Dari dalam dirinya Tidak ada kemauan Untuk berkembang Dan terus belajar Menambah ilmu baru Koneksi baru Itu Percuma saja Jadi Yang lebih utama Itu yang perlu Disiapkan Kalau soal Persyaratan lain-lain Apalagi kayak Mungkin kayak Kak saya kurang Bisa bahasa Daerah Sultra Soalnya saya Lahir sini Tapi besar baru Di Kendari Atau baru di Sulawesi Tenggara Itu tidak masalah Teman-teman Karena saya juga Pribadi bukan Asli Sulawesi Tenggara Tapi dari kecil Karena sudah lama Di sini Jadi sudah terbiasa Mendengarkan Masyarakat asli Berbicara Seperti itu Dan dari kantor bahasa Kita juga diajarkan Bahasa-bahasa daerah Sulawesi Tenggara Karena Kita tidak bisa Menyamakan dengan Teman-teman dari Misalnya Pulau Jawa Karena mereka kan Bahasa Jawa Di Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah Itu sama Kurang lebih mirip-mirip Sedangkan kita Sulawesi Tenggara saja Bahasa daerah aslinya Itu ada sembilan Apalagi ada beberapa Kepulauan kan Di Sulawesi Tenggara Jadi Apalagi teman-teman Yang asli Dari daerah sana Itu Kami harapkan sekali Untuk bergabung Dengan duta bahasa Karena Kalau bukan Pemuda-pemudi daerah Yang melestarikan Bahasa daerah mereka Itu siapa lagi Karena tidak Mungkin kita mau Mengharapkan Teman-teman dari Provinsi lain Atau mungkin Pemerintah dari pusat Untuk datang ke sini Kita harus begini-begini Itu Siapa lagi Kalau bukan Pemuda-pemudi asli Sulawesi Tenggara Kemudian Setelah Teman-teman Mendaftar Dan Menjadi finalis Duta bahasa Kemudian Bergabung bersama kami Di IK Doba Sultra Teman-teman juga itu Kami mengharapkan Sebenarnya Teman-teman yang memiliki Rasa tanggung jawab Dan dedikasi Sebenarnya Karena kan Duta bahasa ini Kami melakukan Kegiatan literasi Mengajar kepada Anak-anak di sekolah-sekolah Kemudian Di lingkungan Seperti saya sebutkan tadi Lapas anak Rumah sakit jiwa Itu kami tidak diberi Apa-apa Dalam materi ya Dalam materi itu Kami tidak menerima Speser pun Tetapi kami mendapatkan Pengalaman Kemudian Nilai-nilai Sosial yang tidak bisa Didapatkan di tempat lain Kalau bukan Bergabung di Duta Bahasa Jadi Teman-teman Diharapkan selalu konsisten Dan terus ada Kemauan untuk Berdedikasi Dan Bersosialisasi Begitu dengan Masyarakat sekitar Khususnya Di Sulawesi Tenggara Dan tentunya juga Kita dituntut Untuk mengembangkan Budaya kita Khususnya untuk Di Sulawesi Tenggara Apalagi daerah kita ini Keberagaman Budaya kita Kaya sekali Bahasa pun Kita banyak Suku dan Budaya pun Kita banyak Beragam Saya mau tanya Tentang profilnya Atira Setelah lulus Di Sekarang Tentang profilnya